Hai cara membuat magnet yang pertama adalah dengan cara menggosok nah bagaimana caranya yaitu digosok tetapi satu arah gini gosoknya muter gini ini muter gini jadi kalau ini misalkan ada magnet gitu ya dikosok susu 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 ini enggak jadi magnet misalkan ini besi gitu dikosok pakai magnet susu 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 ini enggak jadi magnet caranya harus gini Hai nah ini misalkan arahnya ke sini Hai jadikan ini muternya gini Hai hasilnya kalau ini a ini b maka pertama kali tersentuh ini kan utara maka A adalah utara tentu saja B jadi selatan Hai kemudian di aliri listrik Hai ini besi paku ya Hai kemudian pakai ini kawat kemudian ditelitikan gini hai 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 dalam prakteknya jumlah lilitannya Hai harus banyak Hai jadi gambar itu kan kelihatannya cuma okel-kelok-kelok itu ya cuma di eh di lingkari beberapa tetapi kalau kalian mau mencoba ini harus banyak Hai ini akan jadi magnet namanya elektro magnet magnetnya Hai magnet dari Hai ini baterai ya Hai nah kegunaan arus kegunaan magnet jenis ini adalah bisa diputuskan bisa jadi magnet bisa bisa jadi enggak seenak kita sendiri kalau membuat model pertama ini digosok ini jadi magnet Hai semi-permanen jadi dia magnet terus selamanya jadi magnet nah kalau ini bisa jadi magnet bisa jadi enggak misalkan pada truk pengangkat Hai besi ini kan magnet misalkan ini mobil itu ya diangkat hai 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 nah ini tanahnya kan ini diangkat pakai traktor gini uh gitu nah kalau ini pakai magnet ini pakai magnet permanen maka ini tidak akan bisa sekali nyentuh nanti nyopotnya yang susah nah kalau pakai elektromagnet Hai saat mau diangkat ini hidupkan ini jadi magnet ketika mau ini dilepaskan mobilnya mau dilepaskan matikan aja listriknya dia akan jatuh gitu Hai kemudian dengan induksi Hai jadi kalau ini magnet Hai besi di sekitar magnet akan ikut jadi magnet Hai gitu hai hai